Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing, kita akan belajar solid walk untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini gambarnya. Untuk kalian yang butuhkan gambar seperti ini, saya kasih linknya di Facebook untuk kalian pelajari atau kalian download. Oke, kita langsung aja. Di sini kita sudah ada tampilan seperti ini, sudah dibuka. Pertamanya tinggal kita pilih paint. Tinggal tunggu lihat gambarnya. Nah di sini kita gambarnya kita akan tampak depan dulu atau tampak samping dulu atau tampak atas dulu. Nah di sini yang paling mudah itu tampak atas ya guys, yang bagian ini. Nah kita akan bikin yang segi empatnya seperti ini. Kita di sini kita ada sketch up. Terus kita pilih yang ada panah yang bawah ini, kita klik. Terus ke bagian kontrol po, atau kita pilih dulu yang bagian layarnya, sorry layarnya. Kita pilih yang bagian top line, normal top. Terus kita pilih yang bagian segi empat yang pilih titiknya di tengah, yang kontrol. Seperti ini. Terus tinggal kita lihat di sini panjangnya, berapa di sini panjangnya kita besarin atau zoom. Di sini panjangnya sekitar 90. Dan lebarnya 50. Kita gunakan dimension atau ukuran. Di sini 90. Terus sampingnya 50. Terus kita lihat lagi di sini. Nah di sini ada diameter lubangnya atau radiusnya R10. Nah kalau R itu, kalau di radius itu ditambah lagi ya 10 jadi 20. Kita klik di sini. Seperti ini. Terus kita gunakan dimension. Di sini kan diameter ya. Kalau diameter kita tulisnya, kalau radius ya dari 10 jadi tulisnya 20. Enter. Seperti ini. Terus kita lanjut lagi ke bagian. Kalau sudah selesai tinggal kita potong saja yang bagian ini kita gunakan trim. Seperti ini. Ini bagian yang R10 ini dulu kita bikin ya. Nah kalau sudah selesai tinggal kita akan bikin saja ke atasnya. Nah ini ketinggiannya berapa. Untuk ketinggiannya ini. Mana kok nggak ada. Nah ketinggiannya adalah 18. Kita bikin dulu semuanya ke total lainnya saja 18. Tinggal di sini kita oke dulu. Kita place ke extra bass. Terus nah itu berapa? 18 ya. Tulis saja 18. Benarkan 18 yang ini ya. 18. Tinggal oke. Terus kita bagian apanya lagi. Nah kita bikin bagian yang tab seperti yang ininya. Ya bagian yang ininya. Nah caranya gimana? Di sini tinggal kita klik ke normal tab seperti ini. Terus kita bikin yang sketch up dulu. Kita pilih segi 4 yang sudutnya dimulai. Yang mulainya disudut ya seperti ini. Nah. Jadi seperti ini. Terus tinggal kita ukur. Dari jarak sini ada 15. Di sini ada 30. Ya. Pajangnya 30. Kalau 30 dibagi 2 jadi 15. Kita gunakan ukuran dari klik sini sampai tengah-tengah ini. 15 kita kasih. Di sini juga sama. 15. Kita kasih. Eh. Sorry. Klik di sini. Nah. 15 juga. Enter. Untuk ketinggiannya berapa? Untuk ketinggiannya segini adalah 15. Tinggal kita bikin sini. 15. Oke. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja. Kita ke faktor lagi. Kita ke extra cut. Nah di sini. Terus untuk kedalamannya berapa? Nah di sini kan ada 5 ya guys ya. Tulisannya 5 tinggal tulis aja di sini. 5. Millimeter. Tinggal kita oke. Coba kita lihat hasilnya. Kita klik kanan. Kita return. Seperti ini ya hasilnya. Terus tinggal kita bagian apa lagi? Bagian seperti yang bawahnya ini ya kita bikin. Nah cara yang gimana kita puterin dulu. Seperti ini. Terus kita klik di sini nya ke nomor laptop lagi. Terus tinggal kita lihat di sini posisinya ada 20 ya. Lingkarannya dari jaraknya. Kita zoom dulu gambarnya biar kelihatan ukurannya. Di sini berapa nih? 15 artinya ada masa F5 sih. 15 ya guys ya. 15 dia sedikit ada miring seperti ini. Ada miringnya juga ya guys ya. Ada miringnya. Jadi kita akan bikin dulu dari jarak sekitar. Kita bikin seperti inilah kotak dulu. Sikipat dulu. Yang mulai disudut seperti ini. Terus tinggal kita akan lihat dari jaraknya itu adalah 8. Kita gunakan di dimension dulu seperti ini. 8. Terus kita lihat lagi dari disininya ke sininya sekitar berapa? 15 ya guys. 15 ya ya. 15 atau berapa ini ya? Nah kelihatan gak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan ya? Nah kelihatan gak kelihatan gak kelihatan ya? Ininya 15 atau berapa ini? Masa 25 ini? Coba kita tulis dulu 15 dulu disini. Kita klik dari dimension seperti ini ke bagian sini. Kita coba tulis sekitar 15. Ntar. Terus yang ininya kita kasih sekitar 20. Seperti ini ya. Bisa dilihatin gak sih ya? Kayaknya pas tengah-tengah ini nih kayaknya nih. Ya pas tengah-tengah ini benar ya pas tengah-tengah ini kayaknya. Pas tengah-tengah apa? 50 ini kayaknya. Kalau 50 dibagi 2 kan 25. Dia 25. Dari jarak sini kan 25. Jarak sini itu kan 25. Dia potong sini. Seperti itu ya. Terus masalah ini kan disini kan ada apa? Ibaratnya ada miringnya seperti ini ya. Disini tidak ada ukurannya. Jadi pas kesininya itu berapa? Nah saya kayak akan kasih aja. Sesuai kita jemasi aja ya. Jadi disini kan gak tahu nih. Dari panah ini sampai kesini itu berapa dia. Ukuran ini tidak ada. Jadi kita akan bikin aja. Kita gunakan lainnya seperti ini. Nih. Masa gini aja ya. Kita gunakan lainnya seperti ini pas tengah-tengah aja. Kita bikin. Kalau ketengahan dia ketengahan ya guys ya. Ketengahan dia ya. Ini bener kan 8. Ini 8. Dia ketengahan dia. Terlalu tengah. Kita apa? Kita delete lagi. Kita gunakan lain lagi. Dari jarak sini. Sampai sini aja nih. Oke gini aja lah. Setelah tidak ada ukuran patokannya ya. Jadi gak ada. Seperti ini. Dia redang lengkung soalnya ya. Redang lengkung dia ya. Atau pas tengah-tengah ini bener emang ya guys. Kita patokin kesini aja lah. Ya pas tengah-tengah ini aja. Ya. Biar rada miring. Setelah ini kalau kesini kan gak miring dia ya. Kalau rada gitu. Oke lah gini aja ya. Pastiin tengah aja. Tinggal kita. Yang ini kita delete aja. Terus kita trim yang bagian ini. Seperti ini. Nah hasilnya seperti ini ya. Bisa dipahami kan. Yang ini tetap kita ukur dari sini 20. Seperti ini. Kalau udah tinggal kita oke aja. Disini oke. Terus kita ke platur lagi. Kita ke extra cut lagi. Nah yang ini. Terus tinggal kita lihat. Ini kan panjangnya berapa? 90. Tulis aja langsung 90. Enter. Nah terus klik kanan. Kita retrol lagi view lagi. Nah seperti ini ya hasilnya ya. Kalau di apa? Kalau di ibaratnya. Mana? Klik kanan dulu. Ke klik kanan. Ke view-nya. Nah seperti ini. Terus kita ke view. Nah seperti ini kan kelihatannya kayak gini ya. Bentuknya seperti ini. Oke lah itu aja. Soalnya tidak ada ukuran dari jarak sini sampai sini. Jadi saya ngambil pas tengah-tengah lingkaran ini. Oke terus kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kita disini kita apa? Besarin dulu. Disini kita ada bagian yang bagian ininya. Nah caranya gimana? Tinggal kita bagian disini kita klik. Ke normal top. Nah bentuknya semana. Seperti ini. Untuk jaraknya kita akan bikin aja. Apa ya? Kita bikin dulu segi 4 mulai di sudut. Sketch up dulu. Pilih kita segaris yang dari sudut seperti ini. Nah kita bikin aja seperti ini. Nanti kita akan ukur. Terus kita lihat ukurannya disini adalah. Jaraknya itu adalah 20. 20. Untuk lebarnya. Dari sini sampai sini 20. Terus kita lihat lagi. Untuk itunya lebarnya ada tuk panjangnya. Sorry tuk panjangnya sekitar 50. Kita bagi 250-nya jadi 25. Kita klik disini sampai titik tengah ini. 25. Dan disini juga sama 25. Nah kalau udah selesai seperti ini. Tinggal kita akan taikin ke atas seperti ini. Nah caranya gimana? Tinggal kita oke dulu sininya. Faktur lagi. Kita ke ekstrabass. Nah terus ketinggiannya berapa? Nah sini adalah ketinggiannya. Nah disini tapi. Ketinggiannya keseluruhan ya ya. Jadi 60 kita gunakan kualator dulu lah. Biar saya. Sedikit kita terangin dulu. Disini kan ada 60 nih. 60 itu kan ketotalan keseluruhannya. Jadi 60. Di apa dikurangi. Nah 18. 18-nya kan udah diambil nih. Kita tulis aja 18. Sama dengan. Nah sisanya 42. Jadi ketinggian ini adalah 42. Dari jarak sini sampai sini 42 ya. Jadi tulis disininya 42. Oke. Coba kita gunakan. Klik kanan. Router view. Seperti ini ya. Ini belum jadi. Tinggal kita lihat lagi disini. Nah kita akan bentukin disini adalah. R25 nih. Paling besarnya itu. Dia pasin sama lingkaran ini ya. Jadi R25 itu. Dia ditambah lagi 25 jadi 50. Benar ya. Ini panjangnya 50. Disini radiusnya adalah 25. Jadi klik disini. Klik kanan ke nomor top. Terus disini kita gunakan sketchup. Pilih lagi. Dari jarak sini nih. Di jarak sini. Ini tengah-tengahnya gimana nih. Tengah-tengahnya nih. Seperti ini kali ya. Nah seperti ini. Ini kalau ini kan kurang. Masih kurang nih guys ya. Masih kurang dia. Jadi gimana sih ini totalnya. Dia pas ke bagian. R25. Ini R berapa sih ini. R setelahnya disini R50. Oke tinggal kita lingkarannya kan. Pertanyaan ini kan diameter. R25. Kalau di diameternya dia 50 ya guys. Jadi seperti ini. Jadi kita disininya kita kebawahin. Jadi bentuk seperti gambar ini ya. Patokannya. Soalnya kan dari ukuran 60 itu. Dia pas kesini ya. Jadi ininya kita kebawahin. Nah caranya gimana. Kita disini tekan CTR. Klik di lingkaran sini. Terus disini klik lagi. Ke bagian garis ininya. Terus disini ada tracking phone. Disini ya klik. Nah dia akan minda otomatis. Tinggal kita oke. Terus kalau udah seperti ini. Gimana lagi. Nah tinggal kita gunakan conflier. Kita akan memotong yang bagian ininya. Ya. Bisa dipahami kan. Akan memotong ininya. Jadi kita gunakan conflier disini. Klik disininya. Seperti ini kita klik. Dan ini juga kita klik. Kalau udah tinggal kita oke. Nah disini dia udah ngebentuk hitam-hitam. Seperti ini. Tinggal kita trim yang tidak diperlukan. Sebagian seperti ini kita trim. Nah. Tinggal kita oke. Kalau udah oke seperti ini. Tinggal kita gunakan faktor lagi. Kita ke extra cut. Yang bagian ini. Kita potongnya. Nah. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Nah. Hasilnya seperti ini ya. Klik kanan. Ke data view. Kita lihat hasilnya. Terus tinggal kita bagian. Yang bagian ini disininya. Diameternya. Diameter dalamnya. Terusnya tadi bikin seperti ini aja ya. Apa sekalian seperti ini. Tapi gak apa-apa lah. Oke. Jadi kita akan bikin yang bagian. Diameternya. Ini diameter berapa. Diameter 26 atau 2. Berapa ini. Kayaknya 25 ya guys ya. 25. Disini sayangnya R25. Ini aja sih ya. 25 kayak yang ini. Apa dia. 50. Ini 25. Diameter 25. Oh ini sorry. Ini yang ini. Ini diameter 25 ya guys ya. Kita klik disini. Klik kanan. Eh. Kita klik kanan dulu. Klik disini. Ke nomah top. Oh nomah top. Klik disini. Ke nomah top. Terus kita gunakan lingkaran lagi. Dari pasin sini. Mana pasnya nih. Pas. Seperti ini. Terus kita lihat dari jaraknya. Disini kita akan jarak. Coba dari jarak disini akan 17 nih. Kita coba kita gunakan dimension. Apakah benar 17 ya. Nah disini udah 17 ya. Pas tengah-tengah. Terus tinggal kita gunakan disini diameter 25 ya. Ini 25 ya guys ya. Diameter 25. Kita gunakan disini dimension lagi. Ukur lagi ininya lingkaran. Kita tulis 25. Kilimeter. 25 kegedean berapa sih nih. 20 kali ya. Emang benar nih 25. 25. Ini 25 apa 20 ya guys ya. Benar sih seperti ini ya guys ya. Ini 24 nih. Ini 24. 24 kali ini. Soalnya kan ini kan. Oh 24 ini. Ini kan ada panjangnya ya guys ya. Nah kalau lingkaran itu. Kalau dipotong dia. Tetap dia 24 ya. Sama kayak diameter 24 juga ya. Posisi seperti ini ya. Jadi 24 ini bukan 25. 24. Seperti ini. Jadi kalau dipotong seperti ini. Tetap dia garis. Apa lebar seperti ininya. Dua apa. Dua diameter. Atau panjangnya seperti ini. 24 tetap ya. Jadi disini ada. Apa kelebarannya 24. Terus disini. Diameternya 24. Ini kan diameter dalam kesininya ya guys ya. Jadi kita bikin dulu yang bagian. Seperti ini dulu nih. Kita bagian yang ini dulu. Nah. Gak apa-apa lebihin juga. Gak apa-apa. Lebihin. Yang kan akan memotong ya guys ya. Nah seperti ini. Terus kita terima aja yang bagian ininya. Nah seperti ini. Terus kalau udah seperti ini. Ini kan panjang kesini ya 25 nya. Ya benar. Diameter ini kan. 2 meter 24. Oke. Takutnya salah ya guys ya. Terus kalau udah seperti ini. Tinggal kita ke bagian. Rokta cut aja. Terus untuk kedalamannya. Kita lihat. Sorry. Untuk kedalaman ininya. Berapa nih. Kedalamannya. Kedalamannya adalah 10. Tinggal tulis aja disini 10. Millimeter. Oke. Nah kalau udah selesai seperti ini. Tinggal kita gunakan lagi. Disini klik kanan. Nomba top lagi. Biar lebih cepat. Kita gunakan lingkaran lagi. Pastiin tengah-tengah juga. Mana nih. Tengah-tengahnya. Nah yang ini. Terus tinggal. Itu berapa? Sama ya. Diameter 25. 25. Eh 24. Sorry 24. Oke. Nah kalau udah oke. Tinggal kita oke aja. Kita perpator lagi. Ke ekstra cut lagi. Nah disini seberapa. Tinggal kita okein aja. Klik kanan. Ke bagian. Eh klik kanan lagi. Ke rotor view. Nah seperti ini ya. Soalnya ini mouse-nya rada ini ya guys ya. Apa? Agak enak mouse-nya itu. Rada gak enak. Klik kanan. Kita ke view lagi. Kita lihat lagi. Seperti ini hasilnya ya. Oke tinggal kita bagian kasih materialnya. Nah kasih cara materialnya gimana. Disini ada bentuk rumah di kanan. Bisa dilihat ya. Klik kanan. Terus disini ada bentuk warnanya. Klik. Terus ke bagian plusin disininya. Atau ke disininya. Ke studio atau ke box-nya. Yang ini. Klik. Ini buat backgroundnya. Buat background belakangnya ya guys ya. Studio. Ini backgroundnya. Yang kita klik lagi. Oh yang bagian ini. Sorry ya. Kalau yang ini kan backgroundnya. Dia bagian ini materialnya. Kita metal. Kita klik coba. Nah disini dia udah ngubah. Kita cari aja sesuai yang dengan kita kasih merah. Seperti ini. Oke itu dia ya guys. Secara latihan bass solidworks. Semoga membuat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau udah keselitan. Silahkan komentar. Jangan lupa like, like, subscribe. Sampai jumpa kembali guys.